Terima kasih Dan alat tulisnya kita akan masuk dalam Imbalaka Online Anak Sekolah Minggu GKPA Pekan Baru Apa kabar anak-anak semua? Senang sekali Ibu dan juga Kayansi bisa bertemu Dengan anak-anak semua Dimanapun berada Ada sukacita dalam Hati kita masing-masing Nah kita akan mulai ibadah kita Pada pagi hari ini yang ibu percaya Semua sudah sarapan Sudah mandi Sudah minum susu ya kak ya Sudah semuanya sudah cantik Sudah yang tegakkan Kita mulai ya nak Kita angkat pujian Hari ini kurasa bahagia Hari ini ku rasa bahagia Berkumpul bersama saudara seriman Tuhan Yesus Teratukan kita Tanpa memandang di antara kita Sampai lagi kita angkat Hari ini Hari ini ku rasa bahagia Berkumpul bersama saudara seriman Tuhan Yesus Tuhan Yesus Teratukan kita Tanpa memandang di antara kita Dan dengan sangat ya Tuhan Yesus Dan dengan sangat Dalam hati Dalam satu hati Berjalan dalam Dalam kasi Tuhan Tuhan Yesus Teratukanlah nanya Kau saudara ku Kau saudara ku Jangan yang dapat Mengisahkan kita Kau saudara ku Kau saudara ku Jangan yang dapat Mengisahkan kita Bagaimana yang dapat Jangan yang dapat Mengisahkan kita Kita bersatu di dalam doa Selamat pagi Tuhan Yesus Selamat pagi Allah Bapak Selamat pagi Roh Kudus Terima kasih Karena pagi hari ini Kami semua Masih Tuhan Pertemukan Dalam ibadah online Anak sekolah minggu Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Engkau ada bersama-sama kami Engkau menyertai kami Di dalam ibadah ini Tuhan yang baik Tidak pernah lupa Kami berdoa Buat orang tua kami Yang selalu setia mendampingi kami Mengingatkan kami Untuk selalu berdoa Untuk selalu dengar-dengaran firman Tuhan Tuhan yang baik Berkati kesehatan mereka Berkati rezeki mereka Berkati humor mereka Sehingga Sehingga Orang tua kami Tetap ada Bersama-sama dengan engkau Membimbing kami Anak-anak yang masih kecil ini Tuhan Yesus Kami juga mau berdoa Buat teman-teman kami Buat orang tua kami Buat opung kami Yang mungkin saat ini Ada dalam keadaan sakit Berkati obat-obatan Yang mereka minum Berkati makanan dan minumannya Sehingga menjadi Kekuatan baru Dan kesehatan baru Berkati Indonesia Tuhan Lingkupi kami Dan rangkul kami Tuhan Sehingga Kami bisa terlepas Dari virus Corona Doa kami Anak-anak kecil ini Biarlah kesempuhan Menjadi milik yang sakit Dan kami Bisa menjaga Kesehatan kami Terima kasih Tuhan yang baik Kami akan mulai Ibadah ini Berkati kami Dan kami berdoa Hanya di dalam nama Allah Bapak Putra dan Roh Kudus Haleluya Amin Nah, sebelum kita menyaksikan video Yang dikirimkan oleh adik-adik Kita semuanya angkatan ke pujian kita Kita katakan Hai anak-anak Hai anak-anak Taatila Orang ibadah ini 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 Minggu semuanya Kami Pekwan Sister Akan membuat video Tentang hal-hal yang harus diperhatikan Di masa pandemi COVID-19 ini Yang pertama adalah Selalu menjaga jarak minimal 1 meter Yang kedua adalah Selalu mencuci tangan dengan memakai sabun Yang ketiga adalah Selalu memakai masker dengan benar Terima kasih Dadah Kami akan menunjukkan protokol kesehatan Pertama kita harus memakai masker Kedua Kita harus mencuci tangan Atau memakai hand sanitizer Ketiga Kita harus menjaga jarak Keempat Kita harus rajin Mengonsumsi vitamin Dan makan makanan yang bergizi Terima kasih teman-teman Dadah Salam semua Hari ini kita akan Melaksanakan protokol kesehatan Menjaga jarak Mencuci tangan Yang bisa memakai air Atau hand sanitizer Ini dia Ini dia Keluar Jika tidak ada Kepentingan Dadah Google Kedat Amat Dadah Salam teman-teman Hari ini saya akan memerhatikan Cara mematuhi protokol kesehatan Yang pertama Menggunakan masker Yang kedua Sering cuci tangan Yang ketiga Jaga jarak Salam teman-teman Dan Hari ini kami akan Menunjukkan protokol kesehatan Yang pertama Memakai masker Dan yang kedua Menjaga jarak Menimal 1 meter Yang ketiga Mencuci tangan Sekian dulu ya teman-teman Salam Hari ini kami akan Menyampaikan pesan Tentang protokol kesehatan Pertama Memakai masker Bila bertolak Mencuci tangan Memakai Sabun Atau hand sanitizer Jara Jara-jara Memakan makanan Yang bergizi Atau bergizi Yang ketiga Jangan Jangan Rumah Seperti ke mal Pertama Memakai masker Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hai teman-teman Hai teman-teman Hari ini kami akan Menyampaikan Cara menjaga Menjaga COVID-19 Yang pertama Kita harus Memakai masker Terserah Terima kasih Benar Dan Terserah Kedua Kita Harus Menjaga jarak Yang ketiga Kita harus Mencuci tangan Dengan bersih Yang paling penting Kita harus Teket Melihat teman-teman Bye-bye Salam teman-teman Hari ini saya akan mempraktekan Ketika saya lebih buruk Yaitu Mematuhi protokol kesehatan yang pertama Memakai masker Yang kedua sering cici tangan Yang ketiga Jaga darah Terima kasih Hai teman-teman Ini namanya COVID-19 Serem ya Agar kita tidak kena COVID-19 Kita harus rajin Cici tangan pakai sabun Dan air mengalir Kalau keluar rumah Harus pakai masker Kalau ke tempat ramai Jaga jarak Satu sama lain Salam sehat teman-teman Dari darah guru Dari bapak guru Dari teman-teman Sama hari minggu Semuanya Hari ini kami akan memberitahu Cara melakukan protokol kesehatan yang pertama Pertama jaga jarak Teman-teman Selalu Selalu Menggunakan Sanitizer Atau tidak Cuci tangan Tiga Selalulah Memakai masker Jika mau Berpergian Segitlah Cara Bagaimana Cara Menjaga protokol Kesehatan yang benar Salam teman-teman Selamat minggu Jumpa lagi Saya akan Sampai Sampai Bila kau izinkan Sesuatu terjadi Ku percaya Semua untuk Kebaikanku Bila nanti Taklah tiba Waktumu Ku percaya Kuasamu Hai teman-teman Hal-hal yang harus diperhatikan Saat pandemi ini adalah Jaga jarak Jaga kebersihan diri Dan Kesehatan Gunakanlah masker Saat berpergian Dan Keluar rumah Sering cuci tangan Menggunakan sabun Sesering mungkin Dan makan Lama Makanan Begiri Seperti ikan Sayur Dan buah Dan lainnya Teman-teman Hari ini Adik Neza Mau membuat Protokolor Kesehatan Yang pertama Harus Mempake Masker Dan yang kedua Harus Menjaga jarak Satu meter Dan yang ketiga Harus Mungkin Menjaga Tangan Terima kasih Yang paling penting harus di rumah saja ya Jangan pergi kemana-mana, nanti sakit lagi Dadah, halus tutup Salam Ibu Guru, kami akan memberitahukan tentang protokol kesehatan Pertama, jika ingin berpergian atau keluar rumah Kita harus memakai masker Kedua, jika kita di luar Kita tidak boleh di tempat keramaian Atau harus menjaga jarak Ketiga, jika kita sudah sampai di rumah Kita harus mencuci tangan atau memakai hand sanitizer Terima kasih Salam sehat Selamat hari Minggu teman-teman dan Setelah itu jaga jarak Makan Berjemur setiap hari Berolah raga Makan yang berdizi Dan tetap di rumah Terima kasih Terima kasih Dadah Dadah Salam Bapak Ibu Guru Salam teman-teman semua Sekarang, saya akan menyampaikan pesan Tentang protokol kesehatan Jegang COVID-19 Yang pertama Yang pertama Mencuci tangan Memakai sabun dan air yang bersih Yang kedua Memakai masker Yang benar Yang ketiga Menghindari kerumunan atau keramaian Yang keempat Menjaga jarak minimal 1 meter Yang terakhir adalah Makan-makanan yang berisi Contohnya Kuah Sayur Dan minum Susu Kita main Berolah raga Terima kasih Yang membentuk Salam sehat Dadah Selamat hari Minggu Bapak Guru Ibu Guru Dan teman-teman Kasta Akan Menerangkan Supaya Kita terhindar dari Corona Atau COVID-19 Yang pertama Kalau kita keluar kemana-mana Kita harus pakai Masker Dan kedua Kita Kalau Pegang apa-apa Kita harus pakai Sanitizer Dan ketiga Kita akan Cuci tangan Mandi Supaya kita terhindar dari COVID-19 Dan Keempat Kita Harus Jaga jarak Dan supaya Kita terhindar dari Orang yang Yang kena COVID-19 Dan kelima Kita makan yang sehat Makan buah-buahan Dan makan sayuran Jangan lupa Kita Harus Berolah raga Dan supaya Kita terhindar dari COVID-19 Dan keenam Kita harus berdoa Kepada Tuhan Dan supaya Kita Dilihat Terus Memuji Tuhan Sekolah Mingguan Baik Dan juga Kerjaan Baik Supaya Kita Terhindar Dari Corona Dan Kita harus Syukuri Kepada Tuhan Supaya Kita Ditorongi Dan Itu saja Ya Teman-teman Selamat Selamat Hari Minggu Hai Selamat Hari Minggu Kami Akan Memperadakan Protokol Kesehatan Dan Kenyamanan Anda Bersama Pertama Memakai Masker Kedua Menjaga Jangan lupa Ketiga Mencuci Tangan Sesering Mungkin Terima Kasih Halo Halo Teman-teman Halo Ibu Guru Halo Bapak Guru Hari ini Masih Pandemi Corona Karena Kita harus Rajin Makan Makan memakai masker jika berpergian tidak rajin cuci tangan dan jaga kesehatan bersama tangan aku akan tunjukkan cara mencuci tangan bersama kiram tangan kita dengan air kemudian selamat menikmati 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 dadah selamat menikmati 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 Kepada kami Hingga kami boleh melakukan ibadah Sekolah minggu kami Lewat ibadah online pada saat ini Tuhan berkati Kampamu ini berkati anak-anak kami Yang di rumah dengan orang tua Yang setia Untuk menanti Jamahan firman Tuhan Terima kasih Tuhan Bersabda langkau kami siap Untuk mendengarkannya Haleluya, amin Anak-anak ibu Puji Tuhan Kita kembali bertemu Di pagi minggu ini Terima kasih Kepada Tuhan Buat kesempatan yang masih diberikan Untuk kita Seperti biasa Ibu percaya Alkitab sudah siap Di depan masing-masing Nah firman Tuhan Untuk kita pada saat ini Terambil dari Keluaran 18 Ayat 14 Keluaran 18 Ayat 13 Sampai 27 Agak panjang hari ini Anak-anak ibu Keluaran 18 Ayat 13 Ayat 13 Sampai 27 Mari kita baca bersama-sama Pengangkatan hakim-hakim Keesokan harinya Duduklah Musa Mengadili diantara bangsa itu Dan bangsa itu berdiri di depan Musa Dari pagi sampai petang Ketika mertua Musa Melihat segala yang dilakukannya Kepada bangsa itu Berkatalah ia Apakah ini yang kau lakukan Kepada bangsa itu Mengapakah engkau seorang diri saja Yang duduk sedang seluruh bangsa itu Berdiri di depanmu Dari pagi sampai petang Kata Musa kepada mertuanya Itu sebab bangsa ini datang kepadaku Untuk menanyakan petunjuk Allah Apabila ada perkara diantara mereka Maka mereka datang kepadaku Dan aku mengadili Antara yang seorang dan yang lain Lagipula aku memberitahukan kepada mereka Ketetapan-ketetapan Dan keputusan-keputusan Allah Tetapi mertua Musa menjawabnya Tidak baik Seperti yang kau lakukan itu Engkau akan menjadi sangat lelah Baik engkau Baik bangsa Yang beserta engkau ini Sebab pekerjaan ini Terlalu berat bagimu Takkan sanggup engkau melakukannya Seorang diri saja Jadi sekarang Dengarkanlah perkataanku Aku akan memberi nasihat kepadaku Dan Allah akan menyertai engkau Ada pun engkau Wakillah bangsa itu dihadapan Allah Dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan Dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka Jalan yang harus dialami Dan pekerjaan yang harus dilakukan Di samping itu Kau carilah Dari seluruh bangsa itu Orang-orang Yang cakep Dan takut Akan alam Orang-orang yang dapat dipercaya Yang benci kepada pengajaran Yang tempatkanlah mereka Dimana bangsa itu menjadi pemimpin Seribu orang Pemimpin seratus orang Pemimpin lima puluh orang Dan pemimpin sepuluh orang Dan Sewaktu-waktu mereka harus mengadili Di antara bangsa Maka segala perkara yang besar Haruslah dihadapkan mereka kepadamu Tetapi segala perkara kecil Diadili mereka sendiri Dengan demikian Mereka meringankan pekerjaanmu Dan mereka bersama-sama Dengan engkau turut Menanggungnya Jika engkau berbuat demikian Dan Allah memerintahkan Baik itu kepadamu Maka engkau sanggup Menahannya Dan seluruh bangsa itu akan pulang Dengan puas Senang ke tempatnya Musa mendengarkan perkataan mertuanya Dan dilakukannya lah Segala yang dirasakannya Dari seluruh Bangsa Musa memilih Orang-orang cakap Dan mengangkat mereka Menjadi kepala Atas bangsa itu Menjadi pemimpin Seribu orang Pemimpin seratus orang Pemimpin lima puluh orang Pemimpin sepuluh orang Mereka itu mengadili Di antara bangsa itu Sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar Dihadapkan mereka Kepada Musa Tetapi perkara yang kecil Diadili mereka Kemudian Musa Membiarkan mertuanya itu pergi Dan dia pulang ke negerinya Anak-anak ibu yang dikasihi Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tema firman Tuhan Untuk kita pada saat ini Lebih baik Maksudnya Kehidupan kita Menjadi dari baik Meningkat Menjadi Lebih baik Anak ibu yang dikasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Nat firman Tuhan kita Pada saat ini Bercerita tentang Nabi Musa Anak-anak ibu tahu Nabi Musa Nabi Yang dipilih Tuhan Untuk memimpin Bangsa Israel Keluar Dari pergugangan Yesus Bangsa Israel Yang tegar Tengkuk Yang selalu Melakukan Perbuatan Perbuatan Dosa Yang selalu Hatinya Senantiasa Berbalik Melakukan Hal-hal Yang tidak Baik Pada saat ini Pemimpin Yang dipilih Bagi mereka Adalah Musa Banyak peristiwa Yang telah Dialami Bangsa Israel Bersama-sama Dengan Musa Mungkin Mana anak ibu Pasti masih ingat Peristiwa besar Yaitu Ketika Menyeberangi Laut Tegerau Laut Merah Siapa yang Memimpin Mereka Adalah Nabi Musa Jadi Pada saat ini Nabi Musa Merasa Sedih Kenapa Dia bersedih Karena Dia merasa Bebannya Semakin Berat Sebagai Seorang Pemimpin Bangsa Yang Besar Dia Harus Setiap Hari Melayani Bangsa Israel Anak-anak Ibu Jadi Dari Pagi Hingga Petang Hari Bangsa Israel Nanti Berkumpul Di hadapan Musa Musa Adalah Seorang Yang Taat Kepada Tuhan Musa Adalah Seorang Nabi Yang Telah Dipilih Oleh Tuhan Jadi Dia Berusaha Dengan Sekuatnya Dengan Kesabarannya Untuk Melaksanakan Tugas Yang Diembankan Tuhan Kepadanya Anak-anak Ibu Banyak Permasalahan Permasalahan Yang dihadapi Oleh Bangsa Israel Mungkin Pertengkaran Antar Suku Anak-anak Ibu Tahu Suku Bangsa Israel Itu 12 Mungkin Batas-batas Perkemahannya Mungkin Karena Ternaknya Mungkin Karena Anak-anak Mereka Anak-anak Ibu Yang dikasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Dalam Firman Tuhan Hari Ini Minggu Pagi Ini Mertua Musa Orang Tua Dari Istrinya Musa Memperhatikan Memperhatikan Bagaimana Beban Beban Yang Ditanggung Oleh Musa Lalu Yitro Mertuanya Berpikir Begitu Lelahnya Nabi Musa Bekerja Sendirian Dari Pagi Hingga Petang Juga Bangsa-bangsa Itu Lelah Karena Istilah Sekarang Kita Anak-Ibu Antri Untuk Datang Menghadap Nabi Musa Untuk Memberitahukan Masalah-masalahnya Dan Memecahkan Masalahnya Dan juga Musa Mengajarkan Setiap Hari Aturan-aturan Dan Ketetapan-ketetapan Yang dibuat Oleh Allah Anak-anak Ibu Kita Perhatikan Mertuanya Nabi Musa Memberi Arahan Gak Gak Bisa Tidak Bisa Engkau Melakukan Hal Seperti Ini Sendirian Lalu Dia Mengatakan Kau Carilah Dari Seluruh Bangsa Itu Orang Yang Cakap Dan Yang Takut Akan Allah Orang Yang Dapat Dipercaya Dan Yang Benci Kepada Pengajaran Suwap Tempatkanlah Mereka Diantara Bangsa Itu Menjadi Pemimpin Sekarang Dibagi Ya Kata Hitro Menasehati Musa Supaya Lebih Baik Lagi Pekerjaan Musa Pekerjaan Musa Itu Sudah Baik Jadi Supaya Lebih Maksimal Supaya Lebih Baik Lagi Lalu Hitro Bilang Pilih Yang Cakap Dan Yang Takut Akan Tuhan Yang Hidupnya Selalu Berkenan Di hadapan Tuhan Yang Taat Kepada Tuhan Ada Pemimpin Seribu Ada Pemimpin Seratus Orang Ada Pemimpin Sepuluh Orang Ada Pemimpin Seratus Orang Ada Pemimpin Sepuluh Orang Ada Pemimpin Seribu Orang Ya Jadi Sudah Dibagi Dipilih Yang Cakap Anak Anak Ibu Yang dikasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Kita Perhatikan Disini Firman Tuhan Pada saat Ini Musa Menerima Musa Menerima Nasihat Orang Tuanya Ya Musa Mendengarkan Perkataan Mertuanya Dan Dilakukannya Segala Yang Dikatakannya Dari Seluruh Orang Israel Musa Memilih Orang Orang Cakap Dan Mengangkat Mereka Menjadi Kepala Atas Pemimpin Seribu Orang Seratus Orang Lima Puluh Orang Sepuluh Orang Seribu Orang Seratus Orang Lima Puluh Orang Sepuluh Orang Jadi ada Beberapa Pemimpin Mengepalai Seribu Ada Hakim-hakim Lagi dipilih Mengepalai Seratus Ada lagi Dipilih Mengepalai Lima Ada lagi Dipilih Mengepalai Sepuluh Jadi Tidak Semuanya Lagi Mengelilingi Musa Dan Kadang-kadang Masalahnya Tidak Terselesaikan Habis Waktunya Jadi Anak Ibu Yang dikasihi Di dalam Kau Yesus Kristus Firman Tuhan Hari ini Mengingatkan Supaya Kita Menjadi Orang Yang Lebih Baik Bagaimana Tadi Musa Mau Menjadi Lebih Baik Mau Pekerjaan Menjadi Lebih Bagus Mau Dia Bisa Melayani Semua Umatnya Kata Pertuanya Juga Kalau Ada Perkara Yang Besar Yang Rasanya Hakim-hakim Itu Tidak Bisa Kutuskan Boleh Diserahkan Kepadamu Kalau Perkara Kecil Biarlah Diselesaikan Oleh Hakim-hakim Yang Telah Dipilih Karena Dia Adalah Juga Orang Yang Cakep Dan Takut Akan Tuhan Sekarang Kepada Kita Kepada Anak-anak Ibu Yang Ada Mungkin Ada Bercita-cita Ingin Menjadi Seorang Polwan Menjadi Polisi Menjadi Pendeta Menjadi Guru Dan Banyak Dokter Ya Kita Lihat Tadi Nabi Musa Seorang Nabi Yang Besar Dia Apa Tadi Anak-Ibu Mau Menjadi Lebih Baik Dengan Mendengarkan Nasihat Orang Tuanya Jadi Anak-Ibu Yang Dikasihi Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan Kita Hari Ini Menginginkan Supaya Kita Lebih Baik Lagi Hidup Kita Marilah Kita Juga Mau Mendengarkan Perkataan Tuhan Lewat Firman Tuhan Mau Juga Mendengarkan Nasihat Orang Tua Yang Mau Cita-citanya Tercapai Dia Harus Lebih Giat Lagi Mendengarkan Pengajaran Pengajaran Yang Diberikan Burunya Apalagi Pada Saat Ini Anak-anak Ibu Sekolah Belajar Di rumah Lewat Online Jangan Tutup Kameranya Tidak Tahunya Orangnya Bobo Tidak Tau Ya Bu Ya Bu Berarti Dia Tidak Ingin Menjadi Lebih Baik Ya Ya Kalau Dia Mau Seperti Nabi Musa Dia Mau Menjadi Lebih Baik Lagi Berarti Dia Menjadi Anak Yang Cakap Anak Yang Taat Akan Firman Tuhan Anak Yang Rajin Berdoa Anak Yang Rajin Menunggu Ibadah Online Rindu Selalu Dengan Firman Tuhan Karena Mau Dinasehati Dengan Firman Tuhan Kemudian Juga Mau Mendengarkan Pengajaran Pengajaran Dari Bapak Ibu Guru Dari Mama Dari Papa Dari Abang Dari Opung Supaya Lebih Baik Lagi Nah Di Akhir Firman Tuhan Hari Ini Ibu Mau Bertanya Sama Anak Anak Ibu Semuanya Pasti Ingin Menjadi Yang Lebih Baik Jadi Tugas Untuk Minggu Depan Ibu Hari Ini Tidak Kasih Ayat Hapalan Tetapi Nanti Anak Ibu Akan Menuliskan Komitmen Menuliskan Komitmen Komitmen Supaya Menjadi Anak Yang Lebih Baik Nanti Ditempelkan Di sebuah Bentuk hati Di kertas Lalu Lalu Dibuat Dibuat Videonya Ibu Inilah Komitmen Kami Menjadi Anak Yang Lebih Baik Amin Tidak Satu Dibuat Apa Yang Baik Yang Kami Kenal Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Terima Kasih Tuhan Buat Firman Tuhan Yang Indah Buat Kami Saat Ini Biarlah Kami Boleh Menjadi Anak Anak Tuhan Yang Lebih Baik Lagi Di Dalam Menjalani Kehidupan Kami Berkati Kami Tuhan Jauhkan Kami Dari Kuasa Kuasa Sejahat Jadi Anak Anak Yang Senah Biasa Terperkati Terpuji Nama Tuhan Haleluya Amin Nah Anak Anak Ibu Tadi Telah Mendengar Firman Yang Disampaikan Oleh Ibu Guru Tugas Kita Minggu Depan Adalah Berjanji Atau Berkomitmen Seperti Saya Berjanji Akan Lebih Bajar Belajar Supaya Cita-cita Tercapai Saya Berjanji Akan Mendengar Nasihat Orang tua Apalagi Ibu Eros Nah Itu Untuk Anak-anak Kelas Kencil A Kelas Kencil B Tapi Tidak Ada Tentu Kemungkinan Untuk Melakukan Seperti Kelas Tengah Dan Kelas Besar Ya Mak Tugasnya Dibuat Di karton Buat gambar hati Di tengahnya Ditulis Nomor Satu Saya Berjanji Untuk Mau Mendengar Nasihat Orang tua Nomor Dua Saya Berjanji Akan Belajar Sungguh Sungguh Nomor Tiga Saya Berjanji Akan Selalu Berdoa Bila Bangun Tidur Nomor Empat Saya Berjanji Mau Bantu Mama Di Dapur Yang Terima Saya Berjanji Akan Menikuti Nasihat Papa Dan Banyak Lagi Komitmen Kamu Kuat Semuanya Komitmen Yang ada Di hatimu Kamu Buat Di Dampar Hati Ini Kemudian Kamu Minta Papa Atau Mama Kaka Atau Abang Untuk Memvideo Kata Itu Kirimlah Ke Whatsapp Guru Sekolah Minggu Ibu Berdaya Kalian Sudah Mengerti Tugas Minggu Ini Tuhan Yesus Memberkati Tanpa Terasa Kita Harus Melahiri Ibadah Sekolah Tapi Anak Kita Pasti Berjumpa Lagi Ibadah Online Minggu Depan Itu Kita Angkat Pujian Kupikir Pikir Kupikir 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 Ikuti kita Ikut, ikut, ikuti kita Ikut, ikut, ikuti kita Ikut, ikut, ikuti kita Kita pilih siapa Kayansi Ikuti, ikuti kita Ikuti, ikuti kita Ikuti kita Kanyansi Iku ikut sisi Satu dua tiga Ikut Kanyansi Ikut 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 Kanyansi Ikut 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 Kanyansi Ikut 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 Kanyansi Kanyansi Pilih siapa Bu heroes Sampai jumpa 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 Sampai jumpa